Intro Ratusan tentara Israel terbunuh di calur Gaza setelah konflik dengan Hamas memanas. Namun tak semuanya dari mereka tewas terbunuh Hamas. Menurut laporan media rezim Yonis, ada puluhan orang yang tewas karena tertembak rekam sendiri di medan perang. Radio Militer Israel selasa 12 Desember 2023 melaporkan di hari ke-67 perang di Gaza. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam operasi darah di Gaza mencapai 111 orang. Mereka yang tewas merupakan prajurit maupun perwira. Menurut radio ini, 20 tentara Israel terbunuh di Gaza akibat serangan pasukan Israel sendiri. Kemudian ada 13 orang di antaranya tewas ditembak karena dikira pasukan Palestina. Salah satu tentara Israel terbunuh akibat tembakan membabi buta pasukan Israel. Kemudian dua tentara lain tewas ditabrak tank serta kendaraan pengangkut personel Israel. Sementara dua tentara tewas karena diterjang peluru artileri. Pengumuman terbunuhnya 111 tentara Israel dalam operasi darah di Gaza dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Rezim Yonis dalam proses pengumuman bertahap. Hawa sendiri menilai metode yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rezim Yonis ini syarat dengan rekayasa. Tujuannya untuk menutupi banyaknya korban tewas dan terluka dari tentara Israel. Berdasarkan data yang dirilis Angkatan Bersenjata Rezim Yonis, sejak awal perang pada 7 Oktober hingga sekarang sebanyak 435 tentara Israel terbunuh. Pasukan pendudukan Israel mendapat perlawanan selidari Brigade Al-Hassam di beberapa poros. Akibat serangan itu, tank-tank Rezim Yonis banyak yang hancur dan sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas. Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mereka menargetkan tiga kendaraan militer pendudukan dengan peluru Al-Yassin 105 di lingkungan Sheikh Ratwan utara kota Gaza. Gutip dari Al-Mayaden, mereka juga bentrok dengan 20 tentara Israel yang menyebabkan mereka tewas dan terluka. Sayap militer Hamas itu juga menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan peluru Yasin 105 di daerah Al-Tawam sebelah utara kota. Sedangkan di poros selatan Gaza, Brigade tersebut menargetkan markas komando lapangan pendudukan dengan sistem rudal jarak pendek Rajum. Di poros timur dan utara kota Han Yunis, masalah penjajah juga menjadi sasaran mortir kali berat-berat. Pejuang perlawanan juga berbentrok dengan pasukan Israel di timur kota Al-Harara dan menegaskan bahwa lima anggotanya terbunuh atau terluka. Perlawanan juga dilakukan Brigade Al-Huds. Mereka mengumumkan bahwa anggota perlawanannya telah menargetkan empat kendaraan militer dengan peluru tandem. Pada selasa 12 Desember 2023, tentara pendudukan Israel mengakui bahwa delapan anggotanya terbunuh di Gaza Utara, lima di antara yang merupakan seorang perwira. Kedelapan tentara rezim Yunis itu terbunuh di Gaza Utara saat terlibat bentrok dengan perlawanan Palestina kemarin. Nikutib dari Almaya dan Juru, bicara Angkatan Darat Israel mengumumkan identitas lima perwira yang ikut terbunuh. Mereka ialah Komandan Divisi 13 di Brigade Golani, Litnan Kolonel Tomer Greenberg, seorang Komandan Kompi di Divisi 13 di Brigade Golani, Mayor Roy Bildasi. Selanjutnya, seorang Komandan Kompi di Divisi kelima, Divisi di Brigade Golani, Mayor Mosei Afraham Barron. Di antara perwira tersebut juga terdapat seorang Komandan Pleton di Batalion 51 di Brigade Golani, Kapten Layal Hayo, lalu seorang Komandan Kompi tempur di unit penyelamat taktis khusus Mayor Ben Seli. Media Israel menjelaskan bahwa para pejuang tewas kemarin dalam pertempuran di lingkungan Sujaiya. Saat itu mereka akan menyelamatkan tentara yang terluka di sebuah gedung, namun diledakan oleh perlawanan. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas tentara pendudukan meningkat, menjadi lebih dari 120 orang tewas sejak awal invasi darat di Gaza. Di tengah pemanasnya perang Israel dan Hamas, Inggris disebut telah mengirimkan pasukan tambahan ke pangkalan militer di Siprus. Pasukan itu dikirim untuk memasok senjata ke Israel. Disebutkan setidaknya ada 500 tentara yang dikirim ke pangkalan yang berjarak sekitar 200 militer dari Tel Aviv, Israel. Dilansir dari Sputnik News, pada para tentara itu dikirim ke Siprus segera setelah Israel melancarkan serangan ke Gaza. Sebelumnya, Inggris mengaku telah mengirim seribu tentara ke kawasan Laut Tengah bagian timur guna membantu Israel. Namun negara yang dikepalai oleh Raja Charles III tidak mengungkapkan di mana para tentara itu akan ditempatkan. James, mantan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, mengonfirmasi bahwa ada sekitar 500 tentara yang dikirim ke Siprus. Hal itu dikatakannya lewat surat yang dikirimkan kepada seorang anggota dewan di Inggris. Diketahui, Inggris memiliki dua pangkalan militer di Siprus, yakni Nikelia dan Akotiri di Siprus Barat. Akotiri merupakan pangkalan terbesar di sana dan turut digunakan oleh militer Amerika Serikat. Disebutkan bahwa pasukan tambahan juga dikirim ke Mesir, Israel, dan Lebanon. Sementara itu, pemerintah Siprus membantah bahwa negaranya dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasuk bantuan militer ke Israel. Terbunuhnya Brigada Golani di jalur Gaza menjadi pukulan tentara Israel. Menurut media rezim Yonis, tentara Israel ketakutan selesai insiden tersebut. Brigada Golani itu terbunuh selama pertempuran sengit di Sujaya, Gaza pada selasa 12 Desember 2023. Penyergapan itu dinilai sudah direncanakan oleh pasukan penlawanan. Pasukan Golani yang bergerak maju ke medan tempur menjadi sasaran tembakan Jito. Pada saat operasi penyelamatan, pasukan yang datang juga terkena tembakan. Media Israel itu menilai itu menjadi pertempuran tersulit sejak dimulainya perang. Delapan tentara Israel terbunuh dan lima di antaranya merupakan seorang perpira. Korresponden militer untuk channel 13 Israel, Orheller, menggambarkan insiden yang dihadapi pasukan Golani sangat kompleks dan berbahaya. Ketakutan di kalangan Israel muncul setelah perlawanan itu. Mereka takut bahwa jenazah salah seorang tentara Golani tewas akan diculik. Hal itu mengisyaratkan kemungkinan adanya korban tewas lainnya. Lima komandan Brigade Golani tewas setelah disurga pasukan perlawanan Palestina di Sujaya. Tentara tersebut tertembak hingga tertimbang bangunan setelah Hamas meledakan senjata ke sebuah gedung. Dikutip dari Almayadin, jurubicara Angkatan Darat Israel mengumumkan identitas lima perwira yang ikut terbunuh. Mereka ialah komandan divisi 13 di Brigade Golani, Letnan Kolonel Tomer Greenberg. Seorang komandan kompi di divisi 13 di Brigade Golani, Mayor Roy Mildasi. Selanjutnya seorang komandan kompi divisi Brigade Golani, Mayor Mose Afraham Barron. Di antara perpira tersebut juga terdapat seorang komandan peleton di Batalion 51 di Brigade Golani, Kapten Layal Hayo. Lalu seorang komandan kompi tempur di unit penyelamat taktis khusus Mayor Ben Selly. Menurut media rezim Zionis, pasukan Golani menjadi sasaran tembakan Jito. Pada saat operasi penyelamatan, pasukan yang datang juga terkena tembakan. Akibatnya pasukan tersut masuk ke dalam gedung yang dibom dan terjebak di dalamnya. Mereka cedera parah dan sebagian bangunan runtuh menimpa pasukan Israel di dalamnya.